wuuh galak banget coy sapolong sapolong go kill men Halo guys kembali lagi dengan tim imaging geng dan kali ini kalian sedang menonton channel YouTube cas audio yaitu channel yang membahas seputar otomotif dan audio mobil nah di kesempatan kali ini kita mau membuat sebuah video tentang pemasangan audio simple yang kita mau pasang ini adalah mobil CRV turbo hanya menggunakan under seat subwoofer dan menambahkan satu buah DSP jadi bener-bener simple banget karena tidak ada penggantian head unit tidak ada penggantian speaker Nah untuk mobil Honda CRV ini biasanya walaupun enggak ganti speaker itu sudah sangat manjur asal pakai DSP dan tambahkan subwoofer nya DSP nya enggak paling kaleng yaitu DSP yang lagi laris banget di tempat kita adalah mereknya soundtime soundtime lagi soundtime lagi dan juga subwoofer nya Nah buat kalian yang belum mengenal produknya nih saya kasih lihat dulu ini adalah merek soundtime yaitu satu buah DSP atau digital sound processor yang memiliki total 6 channel dan sudah built-in power ampli 4 channel Nah untuk tipe ini sudah ada pembaruan di bagian software nya serta memiliki watt yang mengalami peningkatan alias lebih besar lagi nah soundtime sendiri ada DSP nya ada tiga yaitu 6 channel 8 channel dan juga 12 channel ini ini adalah tipe paling rendah nah pasangannya yaitu subwoofer saya mau perlihatkan juga nah ini dia nih ini subwoofer nya gokil banget bro subwoofer nya sangat kompek ini namanya kompek subwoofer ya karena kecil jadi disebutnya kompek subwoofer tipenya adalah ST6.8 mereknya soundtime ini logonya khas ya ada bulat-bulat begini nah untuk bagian casing ini juga dirancang sangat kokoh sangat tebel sudah memiliki fitur-fitur yang sangat penting diantaranya ada passe atau face ada gain ada bass boost ada lopas frekuensi dan juga ada bass boost control alias gain untuk membesarkan dan mengecilkan nah untuk soket strum nya juga menggunakan model baut ya ada B plus grounding dan remote tune on walaupun bentuknya kecil kalian jangan anggap sepele ini kalau nggak percaya nanti tunggu suaranya seperti apa oke tadi adalah proses pemasangan yang kita lakukan untuk CRV turbo ini hanya 2 perangkat yaitu DSP dan underside subwoofer dua-duanya dari soundtime untuk prosesor soundtime yang terbaru 6 channel ini sudah ada pembaruan dimana memiliki watt yang lebih besar serta spare untuk pembukaan gain nya itu lebih lebih banyak jadi saya mau lebih kupas nih contoh biasanya waktu kita setting channel 1 misalkan gain nya ini sampai mentok nah ini channel 1 gain nya itu cuman plus 1 jadi masih punya ruang yang masih punya ruang yang kosong bisa sampai plus 6 ini cuman plus 1 untuk melihat cukupnya itu seberapa bukan melihat angka tetapi frekuensi yang ditimbulkan disini harus mencapai minimal 72 decibel nih grafik yang naik-naik ya waktu kita coba tuh harus sampai disitu nah artinya untuk setting prosesor yang gain nya lebih dari cukup itu lebih mudah dan suara lebih maksimal karena nggak kebanyakan yang di boost tetapi lebih banyak yang di pressing terutama untuk equalizer nah dalam melakukan setting ini kita cutting frekuensi setiap speaker beda-beda tetapi karena ini lagi garap CRV saya mau tunjukin nih rahasia tuning nya di CRV adalah channel 1 dan 2 ini Twitter depan bagian atas dimana kita masih menggunakan crossover sederhana yaitu berbentuk kapasitor disebutnya ini berarti main slope minus 6db nah biasanya kalau prosesor yang lama menggunakan bawaan kapasitor itu gain nya kurang jadi volumenya nggak mau nyampe ini malah masih lebih jadi ini 1 dan 2 kita nggak lakukan hack pass karena hack pass nya sudah dianggap main semi pasif yaitu pengaman dari kapasitornya hanya main nya adalah minus 6db nah berikutnya untuk mid bus yaitu untuk depan 3 kiri dan dan 4 nya kanan kita bikin band pass yaitu crossover nya 60hz low pass nya 2500 slope nya minus 18db disini nah untuk gain cutting sudah saya kasih lihat ini gain nya channel mid bus juga masih minus 3 malah nih sebelah kiri minus 3 sebelah kanan minus 3 nah equalizer nya ini tapi selalu hasilnya berbeda nih disini ini tiga nya equalizer nya seperti ini lebih sedikit empatnya lebih banyak yang di koreksi kalau Twitter yang di koreksi sedikit nih sedikit banget karena memang sudah ideal untuk ta nya saya mau kasih lihat ta di Twitter ini adalah 4.0 dan Twitter kanannya selisihnya 4.89 berarti kanan dan kiri selisih 0,89ms jadi untuk mid bus ini juga selisihnya sama 0,89 karena kirinya 3.6 lalu kanannya 4.49 oke ini adalah hasil dari pada cutting frequency yang kita lakukan berdasarkan kebutuhan grafik yang kita mau jadi bukan tebak-tebak nanti begitu ketemu mobil lain juga beda tapi kalau kalian lagi kotak-katik dengan DSP yang seperti kita lagi pakai artinya bisa ikutin plok-plok seperti nah yang dicari apa yang dicari adalah kesan panggung ya karena ini lebih ke mobil harian simple banget audionya gak neko-neko kita tetap mengharapkan kesan panggungnya rapi di atas dashboard terkesan sedikit lebih naik dan terkesan lebih mundur dari kursi saya duduk karena semakin dekat jarak speaker itu akan semakin tidak nyaman semakin bising tetapi tantangannya adalah di dalam mobil selalu seperti itu yaitu dengan jarak speaker yang dekat sebelah kanan lalu kiri lebih jauh kita harus menyatukan menjadi satu titik time delaynya jadi ini hanya sedikit berbagi mudah-mudahan bisa dimengerti bahwa tuning itu tidak semudah yang dibayangkan tetapi kalau memang basicnya itu paham yang paling utama adalah cutting frekuensi yaitu pengukuran speaker mampunya di berapa ya kayak tadi twitter cutting berapa bit bus berapa lalu berikutnya adalah menentukan ta ta nya ketemu idealnya di mana lalu eq eq itu berdasarkan grafik yang kita lihat dan didengarkan juga jadi settingnya itu tidak tebak-tebak nah alat kita ini seperti biasa ya ipad mikrofon atau umic yang referensinya adalah menggunakan apple direkomendasikan langsung menggunakan software RTA yang ada di audio tools nah langsung aja nih untuk mengetahui apakah panggungnya sudah benar-benar terasa atau belum kita langsung aja menggunakan track 5 dulu far center mid center far mid di track 5 ini adalah penentuan posisi apakah sudah baik atau belum karena dibagi 5 yaitu far center mid center far mid nah yang dimaksud letak suara tadi ada di mana saya kasih ilustrasi videonya nih seperti ini far center mid center nah tadi itu kira-kira adalah sumber suaranya diharapkan seperti itu apabila 3W kalau ini 2W jadi sedikit ada di dashboard jadi ada perbedaan tentunya itu hanya ilustrasi saja nah untuk instrumen lain kita mau coba seperti biasa apakah suara angklung dan kenongnya sudah dibagi 3 dengan baik atau belum kiri kiri kanan tengah oke 13 kiri kanan tong 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 nah jadi tadi ada angklung ada kenong itu pengetesan pada posisi harus sama kiri panggung kanan panggung tengah panggung dengan frekuensi yang mirip tetapi sebetulnya itu sudah berbeda oke berikutnya kita langsung ke tonal ya track 2-1 kita pakai kiri panggung jadi lagu ini adalah lagu tonal untuk mendengarkan simbal, gitar, vokal, bass, kick semua harus terasa solid dan seperti di atas dashboard alias kesan panggungnya dapat selanjutnya kita mau coba lagu yang rada geber-geber ya oke kita ganti lagi underground academy lebih garang nih lebih garang hidup banget ya hidup banget ya gile cuma sapkolong bisa begini ini masih ada spare loh tuh tuh galak banget coy gedein gedein hahaha sapkolong sapkolong ini asli bener-bener gokil banget kebetulan ya kebetulan si arvi ini kan untuk audio selalu enak dia punya spare banggunya itu cukup banget ideal banget ini sapkolongnya itu kecil tapi memang soundtime ini memiliki ukuran watt yang cukup karena sampai 200 watt sedangkan yang lain rata-rata itu 150 bisa sekenceng ini nih kita lanjutin lagi ya kalau ada sember berarti mikrofonnya ya apa kenteng banget coba ini gila wah heboh tang tang gokil men ini amazing ini namanya nih nah ini adalah pembuktian bahwa subwoofer itu walaupun cuma 200 wattan kalau ketemu space banggunya dapet longgar pasti dia akan lebih keluar didukung dengan wattnya juga 200 watt nah yang paling penting adalah bagaimana tuningnya jadi kalau kalian punya audio nih apalagi semakin banyak perangkat yang dipasang kalau setelnya makin ngaco wah makin masalah tuh makin gak karu-karuan intinya mau bangun audio dimanapun yang penting disetting dengan baik jadi kalian bebas memilih tuh syukur-syukur setelah melihat video kita wah saya langsung kecas audio kebetulan di Jakarta Pusat gampang katanya nyarinya nah yang pasti juga yang terakhir konsultasikan genre musik yang diinginkan itu apa karena itu sangat sensitif kalau dengernya ternyata SQ banget dikasih speaker terutama di speaker ya dikasih speaker yang karakternya brisik yang buat jeduk-jeduk katakan itu gak akan cocok jadi harus hati-hati konsultasikan terlebih dahulu ya terima kasih banyak buat kalian yang selalu mendukung channel kita sebelum losing mengingatkan target giveaway untuk 100 ribu subscriber charge audio kurang 90-an ya tidak sampai 100 subscriber lagi akan segera ditutup dan akan langsung kita umumkan yaitu dengan jumlah giveaway hampir 40 juta berbentuk produk total pemenangnya adalah 14 calon kategori pemenang jadi yuk buruan kapan lagi siapa tahu kalian subscribe terakhir komen terakhir juga terpilih karena berdasarkan polling jadi mau yang lama mau yang baru akan di polling hanya di cari di dalam video yang sudah saya tentukan caranya gampang banget yaitu tinggal tonton di video ini nih tonton aja nanti ikuti cara mainnya yaitu pastinya adalah subscribe channel youtube casaudio dan follow instagram yang saya sebutkan terima kasih dukung terus dengan cara komen like subscribe dan tekan tombol loncengnya agar dapat notifikasi di video berikutnya terima kasih banyak sampai jumpa di video selanjutnya imaging selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati